Intro Saat ini saya lebih senang kalau bisa mensejahterakan pengrajin saya yang di daerah-daerah Roti abon gulung khas Purwakarta ini merupakan salah satu produk uang juara jabat Jamu itu adalah warisan budaya Nusantara yang harus dilestarikan Packaging is great, presentation is great Itu mau dana, mitra Kalau saya gak selalu paham rasa ketoprak Buat saya ini kurang autentik rasanya Orang tuh gak tau mbak, healthy ini isinya apaan What's your dream? Apa yang jadi target ke depan? Kalau bisa jualnya lebih holistik, itu lebih top Untuk yang full kayu, mister Dari... It's okay Selamat datang di kompetisi wira usaha Juragan Jaman Now Season ke-2 Setelah sukses menghadirkan para pelaku UMKM terbaik di season pertama Kini Juragan Jaman Now Season ke-2 hadir dengan sesuatu yang berbeda Kompetisi kali ini tidak hanya diikuti oleh pelaku usaha kuliner saja Tetapi juga pelaku usaha kerajinan kreatif Juragan Jaman Now Season 2 ini lebih dinamis ya Lebih seru, lebih menggebu-gebu Karena juga ini kita tidak melimitasi pesertanya dari hanya FNB saja Tapi dari industri kreatif juga dan yang lain-lainnya Saya rasa ini membuka wawasan baru Season ke-2 itu lebih, gimana ya saya sebagai panelis dari season 1 Lebih enak sih Di season 2 itu kayaknya udah mulai luwes dan juga pesertanya juga lebih dinamis Dari ratusan kandidat yang terjaring Dipilih menjadi 75 kandidat oleh tim Metro TV Selanjutnya 75 kandidat dipilih menjadi 45 kandidat oleh para mentor Yang terdiri dari Kodstom MC Ifle Packagingnya Keren, tunggu kasih tunjuk sama Coach Peter Sirer Dan Coach Dewa Eka Prayoga Akhirnya selesai juga proses berhasil hari ini Kenyang pastinya Kenyang dan Tapi puas ya Enggak, yang bikin senang adalah kualitasnya juga naik Dibanding yang season sebelumnya Setelah melalui kurasi oleh mentor 45 kandidat yang terpilih berkesempatan Memperkenalkan produk mereka secara langsung Di hadapan para panelis Reno Barat Selamat datang kembali di Juragan Jaman Now Season 2 Para panelis Irwan Musri Rex Marindo Dan Dian Ono Siapa saja 45 kandidat yang akan berusaha untuk memikat hati para panelis Ini dia babak penyulian Juragan Jaman Now Season 2 Inilah ke-45 kandidat yang akan memperkenalkan produknya di hadapan para panelis Beragam cerita hadir dari kandidat Juragan Jaman Now Season 2 Perkenalkan nama saya Nur Aziza dari Aisyah Kik untuk produk kopi panas Iya sih bagaimana karena fresh from the oven berarti customer akan datang akan menerima dengan masih hangat Betul Dan setiap pagi di oven fresh Jadi disajikan masih hangat Hangat, panas Tadi saya cicip kondisinya dingin Tetapi ingredient taste-nya ada di situ Jadi saya berpikir Kalau ini panas akan tunjuknya akan lebih baik Lega sih karena pertama kali yang maju Tapi deg-degan juga So far panelisnya cukup interaktif juga Yang jadinya suasananya jadi cair Kenapa kami bisa men-tagline kelopor dimsambakar pertama di Indonesia Karena kita sudah survei pasar Dimana dimsambakar itu biasanya hanya melalui proses torch aja Tapi kalau ini kita marinasi dulu dimsambnya Well you know dimsambnya dimsambnya seperti kita ketahui Membuat inovasi tentunya not easy Bisa sangat berhasil atau bisa a disaster Apa ya mungkin karena baru ya melihat ada dimsamb tapi dibakar gitu Sementara di Jakarta kan gak ada gitu Bahkan di Indonesia mungkin yang dengan tampilan seperti kita itu gak ada Jadi rasanya ini sangat mudah sekali untuk dikembangkan Jadi tanpa takut rasa dan kualitasnya berubah Satu seperti ini berapa harganya? Satunya 15 ribu kalau paketan 55 ribu Modal berapa 15 ribu ini? 6 6 ribu? Tadi tuh deg-degan banget ya Cuman alhamdulillah sekarang udah selesai Mudah-mudahan saya berharap banget bisa lolos ke 36 besar Keterbatasan fisik tidak menjadi penghalang Untuk menciptakan ide kreatif usaha Seperti beberapa kandidat berikut ini Mereka memiliki semangat juang tinggi Dan mampu menjadi inspirasi Fisi-bisi kami membuat bisnis kaset karakter Ini karena melamar kerja kemana-mana selalu ditolak Sehingga saya mempunyai inisiatif Daripada saya melamar kerja selalu ditolak Lebih baik saya menciptakan lapangan kerja Produknya sih saya lihat melalui detail yang sangat baik Karena kaset is kaset Dan harus bisa berfungsi juga Dan saya lihat daripada detailnya ini Saya memberikan aplikasi saya yang tinggi Produknya mempunyai banyak angle Corporate responsibility Angle kalau untuk perusahaan-perusahaan yang ingin berkenjemung Atau membantu ke sana Kedua memang produknya menurut saya baik Perasaannya sudah digdug ya mbak ya Karena ini suatu audisi yang sangat luar biasa sekali Karena di sisi lain kita habis pandemik Sehingga ini menjadi inovasi dan menjadi inspirasi lagi bagi saya Kelebihan ketoprak suprame dengan yang lainnya Jika ketoprak pada umumnya hanya topiknya telur saja Maka kita menawarkan berbagai aneka pilihan topik Kalau saya tidak terlalu paham rasa ketoprak Jadi enak-enak saja Tapi ada teman-teman yang dia jualan ketoprak di Jakarta Cabangnya sudah hampir 60 Jadi sebetulnya ada potensi untuk dikembangkan Tapi coba selalu cari feedback konsumen Senang karena beliau bilang ini berpotensi untuk bisa dikembangkan lagi Ya kebanyakan teman-teman UMKM kuliner ya Kadang-kadang kita bikin produk itu berdasarkan feeling enaknya Nah zaman sekarang itu sulit melakukan hal itu Jadi ada baiknya kita melakukan sums of market research ke target market gitu Kemudian misalnya melakukan blind test dengan ketoprak yang memang udah rame banget, enak banget gitu Nah disitu baru kita bisa ngambil sebuah kesimpulan Oh ini produknya enak berdasarkan research Jadi bukan berdasarkan menurut gue itu enak gitu Kelebihan produk kami adalah kami menggunakan bahan terbaik dari buah sukun Dan juga menggunakan minyak premium Di Indonesia kayaknya kami adalah satu-satunya produk stik sukun dengan kemasan aluminium foil dan siblok Ya tegang pasti ya karena ini buat saya itu luar biasa Dimana produk cilacap, buah sukun bisa kemudian bisa lolos sampai 45 besar itu udah buat saya itu udah Wah gitu ya Well inspirational I think dia udah mereka udah menunjukkan bahwa mereka capable sekali Di dalam incapability-nya melakukan bisnis Itu sangat inspirational Iya untuk ke depan itu supaya para penyandang disabilitas seluruh Indonesia itu bisa terinspirasi Dengan adanya audisi-audisi semacam ini Sehingga para disabilitas itu tidak merasa ini minder lagi gitu mbak Sehingga ada rasa percaya diri dan semangat juangnya ada seperti itu Selain itu ada juga perjuangan sebagai single parent Seperti yang dilakukan oleh Ibu Erna dari Erna Des Inspirasinya dari mana bu? Jadi awalnya itu saya tahun 2012 itu saya ngeliat hanya bros-bros biasa gitu Saya berpikir sepertinya saya bisa gitu kan Ibu mau dana, mitra? Kalau untuk mitra saya mingung menghitungnya Karena kalau saya kesel, saya jual mahal, laku Kalau saya jual murah, gak laku Terima Sekarang fokusnya membuat kerajinan ini atau jadi pengajar workshopnya? Saya mau dua-duanya tetap berjalan dengan pembagian waktu yang benar-benar tepat Suatu usaha dapat dijalankan dengan baik juga atas kerjasama para pemiliknya Tidak sedikit dari kandidat Juragan Jaman Now season 2 ini yang merupakan couple planner Perkenalkan saya Irena dari Coklatin Indonesia Dan di sebelah saya adalah partner hidup saya dan juga sekaligus co-founder dari Coklatin Kami adalah UMKM yang memproduksi bubuk minuman coklat premium dengan brand Coklatin Signature Kenapa logonya Coklatin itu ada C besar? Itu adalah daerah penghasil coklat yang ada di Indonesia Jadi mimpinya kami, aduh saya kalau ngomongin mimpi, suka Flashback aja kalau lagi ngomongin coklatin itu Kita kayak ngerasa kita bisa bikin produk kayak gini tuh karena dari mereka juga Dan kita pengen juga membantu mesejahterakan mereka Saya pikir ini sempurna, tapi ini akan bagus kalau ini di-mix dengan susu yang sejog jenya Coklat berat dengan krim atau dengan susu Saya pikir itu yang akan juga membuat demand akan lebih Karena itu yang membuat different siasi antara really good hot chocolate sama amazing hot chocolate Saya yakin karena saya udah coba bahwa basis coklatnya itu bagus dan enak Namun kalau mereka punya akses terhadap coklat krioyo ini yang sangat precious dan prestigious I think they should do better job Apa yang menjadi inspirasi kalian berdua waktu bikin sebuah piece? Paling banyak itu kami melihat dari hutan langsung Biasanya kita main ke daerah-daerah, ke gunung-gunung, ke pantai Saya rasa setiap mereka membuat piece itu adalah karya seninya mereka Pasti ada imajinasi, ilustrasi, inspirasi yang mereka punya dan mereka jadikan itu ke hal fisik tersebut gitu Kalau bisa jualnya lebih holistic itu lebih top Dalam arti apa? You can add smell and sound You can pakai QR code, bisa pakai aplikasi, playlistnya langsung keluar dan smell Input dari Pareino supaya lebih lux keliatannya dengan menambahkan fragrance, bau-bauan Terus menambahkan playlist lagu di dalamnya gitu Nah itu mungkin suatu hal yang luar biasa yang mungkin bisa kami praktekan nanti ke depannya Bisnis ini saya jalankan berdua bersama suami Dimana background saya di sales and marketing sementara suami di F&B Jadi insya Allah kami mau fight 1000% agar brand kami bisa menjadi brand leader untuk bawang goreng dan minyak bawang di Indonesia I think you're one of the best Itu betul-betul satu yang tasty Alhamdulillah Allah mudahkan tadi Allah kasih lancar Jadi bener-bener saya bisa menjelaskan unikan produk saya yang beda dari produk sejenis yang ada di pasaran Makanan yang kami buat ini adalah dessert makanan penutup khas dari Filipin Kita buatnya dari sagu mutiara Untuk rasa buahnya dibuat dari buah yang fresh kita bikin dadakan Lalu kuahnya kita buat tanpa campuran gula dan santan Kita gak nyangka banget ya mbak, karena bisa sampai ketemu panelis-panelis yang keren Terharu aku Emang semuanya ada base schedule-nya? Ya, ada base request juga Kalo bisa demand itu yang diinginkan bakal lebih ya Udah gak bisa berkata-kata pokoknya seneng banget Seneng banget, terima kasih Produk kita bisa dicobain sama para panelis Beragam komentar yang berbeda-beda didapatkan oleh para kandidat dari para panelis Dengan produk yang mereka bawa, para kandidat berkesempatan mendapatkan masukan dari panelis Namun beberapa tidak luput dari komentar pedas Cabang yang saya buka itu ada 26 Tapi sayangnya 2020 itu mulai beberapa cabang tutup karena pandemi sampai sekarang itu hanya 16 cabang Sebetulnya dengan berkurang ya jadi belasan Itu udah nunjukin bahwa bisnis modelnya tidak terlalu jalan Resepnya berarti dikasihin ke franchise sih? Iya Oke, jaminannya mereka gak bikin outlet sendiri pakai resepnya mbak? Walaupun saya bukan oleh franchise ya, tapi biasanya franchise itu kan yang dilakukan adalah dia punya IP atau dia punya hak dan hak cita terhadap resep rasa makanan dan lain-lainnya Itu yang merupakan suatu key ingredients atau resep rahasianya Biasanya yang dilakukan adalah bukan memberikan resep, tapi memastikan supply chain terjaga Harusnya aku lebih nge-protect produk aku dengan tidak sembarangan kasih resep Cita-cita usaha kami ini untuk menjadikan produk nasi tutup oncom ini lebih dikenal masyarakat banyak Kalau saya sih karena saya orang Sunda ya, buat saya ini kurang otentik rasanya Saya sebagai pelanggan kan, saya akan bandingin gelato ini ketika saya makan di gelato tempat lain Mungkin pas saya nyoba ini, loh kok kayak bukan gelato gitu How do you explain that? Karena orang akan mikirin kalau makan gelato itu expect tekstur yang lebih creamy gitu Pertama adalah mengenai positioningnya dia gitu Bagaimana dia bisa meyakinkan orang bahwa makanan itu betul-betul gelato Karena orang customer tidak akan melihat teknisnya begini, ini teknis begini Orang hanya melihat bahwa apakah ini produk sesuai dengan yang dijanjikan, sesuai dengan positioning brandingnya dia Mungkin ketika ibu makan artisanal gelato akan mendapat teksturnya seperti itu Nah makanya kita ingin membangun experience terhadap customer dengan membuka satu gelateria shop Sebenarnya kalau deg-degan enggak, karena kebetulan saya sendiri sebagai head chefnya Jadi lebih bisa mudah menjelaskan pasti perbedaan gelato sama ice cream sih Saya kasih sugestion satu, ini kan lagi testing ya Make sure bahwa yang disajikan ke kita itu yang dalam kondisi panas Karena ini dingin, jadi pas kita coba tuh beda experience-nya gitu Kemudian dikemasan, kan tadi bilangnya ada healthy, beauty dan segala macem Orang tuh enggak tahu mbak, healthy ini isinya apaan Lu kenapa bisa kasih nama healthy, ya healthy kan sehat artinya Persis dengan brand yang dia punya, sehat, serve, healthy Ya orang yang membaca atau yang membeli kan pasti Gue kalau minum ini berpotensi sehat nih, apapun penyakitnya yang ada gitu Nah itu kan harus ada underlyingnya, harus ada tanda kutip tanggung jawabnya lah gitu It's good gitu, produknya udah bagus Cuman mungkin ada beberapa hal yang harusnya dicantumin atau kayak di input inside gitu disitu Itu bener-bener kayak, oh iya ya ternyata kalau misalnya kita ngomongin sebuah branding Itu mesti totally yang kayak perfect gitu Awalnya saya buka cegeraya, karena supaya tidak mengganggu yang di rumah sebenernya Oke Waktu awal-awal tuh bagus ya, karena yang belakangan ini gitu Jadi lebih baik saya putuskan daripada itu menggerogoti saya, lebih baik saya Jadi kalau memang sudah ada pegawai ini dari Parex tadi katanya Itu rencananya gimana? Mau tambah outlet atau mau tambah produksi atau gimana? Ya itu makanya saya tanya ke mereka gitu Karena itu kan dua bisnis yang berbeda Yang satu buka outlet, ada service, hospitality, cost yang berbeda Sementara yang satu lebih ke produksi dan retail dan B2C dan campaign dan promo gitu Sehingga kalau misalnya masih dalam tahap yang early Sebenarnya dia lebih baik fokus ke satu produk yang menguntungkan gitu Yang design siapa? Khususnya kalau bahan seperti ini sebenarnya sudah jadi pak Jadi si pihak pabrik itu mengirimkan ke kami gambar itu tiap hari banyak Jadi nanti kita yang memilih Saya bingung maksudnya dari pabrik itu bagaimana gitu Ya jadi ada pabrik yang sudah membuat ini Ya dalam sinonimnya beli barang pabrik yang sudah pernah dijual ke orang Dan dia jahit, dia dijadikan baju That's not a business model Mungkin mereka punya ekspektasi lain Tapi kalau menurut saya ya disini saya sudah semaksimal mungkin Presentasi tentang brand saya dan semua visi misinya Jadi nanti saya ya tinggal terima apa hasilnya It's good that Rorok Kenes itu adalah social business That you put social impact dalam bisnisnya Dan yang twin dalam hal labor dan segala macam juga Tapi I just want to remind you adalah Social business atau social antepas itu is business as usual Yes Jadi seharusnya yang di depan dan ditampilkan Dan dipresentasikan tadi di depan adalah It's about business first Terus terang kalau saya, saya ingin menggali lebih dalam lagi Karena hanya dari pertemuan singkat saja Sudah ada beberapa masukan dan challenge Yang diberikan kepada saya selaku founder dari brand Rorok Kenes Sampai sekarang pastel buncit terus berinovasi Karena sejak tahun 2020 kami sudah mengeluarkan 32-33 varian rasa Saya a big believer in inovasi Tetapi kita juga harus ingat bahwa satu produk makanan Harus punya identitasnya sendiri Harus selain branding juga selain rasanya Makanan itu dengan rasanya Ketika satu pastel punya 32 rasa yang berbeda Atau setiap bulan rasanya berganti-ganti Kustomer juga jadi bingung Kami saat ini sedang mengembangkan suatu produk Jam kayu dengan teknologi NFC Sehingga kami cukup pede untuk menyebut Jam kami adalah jam kayu pertama di dunia Yang menggunakan teknologi NFC Dan bisa berfungsi sebagai kartu nama digital Well you know, the innovation is good Tapi produknya has to be good also Ini yang belum terlihat untuk membuat orang ingin memilikinya Tadi saya katakan, you can have the story Tapi kalau produknya gak mendukung It's difficult Kalau yang di dalam ini apa? Itu kopi winter juga Tapi pakai gula Ini? Iya Pakai gula Ini? Iya Eh sorry 100% gak ada gula Sorry sorry Espresso Saya cuma mau kasih sedikit masukan mungkin Menjadi seorang roster dengan menjalankan bisnis Outlet itu berbeda banget ya Sangat Ada kalanya idealisme itu harus mengalah Untuk kita lebih fokus di bisnisnya Cukup menegangkan karena pertanyaannya dan masukannya itu sangat kena banget di aku banget gitu Selain masukan dan komentar yang membangun, para panelist juga tidak segan-segan untuk memberikan komentar yang baik terhadap produk-produk yang dibawa oleh kandidat Kedepannya bagaimana? Kedepannya bagaimana? Kedepannya saya kepingin proyek lokal ini ada di seribu minimarket di Indonesia One of the better contestant dalam season ini Saya mengharapkan banyak dari Sundoro Karena kualitas baik, packaging baik Mungkin harga belum bisa berkompetisi tapi dari segi kualitas itu sudah bisa berkompetisi Saya cukup mengembang Well, it's a great dream kan karena mimpi harus memang tinggi Tapi saya lihat dari passionnya juga dari produknya Delicious And saya kira yang utama passion sangat tinggi Untuk bisa mengembangkan itu Ini pak minyak aman untuk penderitaan kankor Biapet, gula, karena dia bebas gula Dan tanpa main, cerita tanpa keluarnya Produk lokal itu pasti akan sangat bersaing dengan produk yang sudah industrial seperti itu Tetapi mereka sangat memberikan sebuah hal yang bisa Oh ternyata lokal mampu loh bersaing seperti itu Mengapa bisnis makanan yang kami pilih? Pertama adalah karena kami tuh foodies Makanan apapun, tapi terutama kue-kue basah Yang kedua adalah passion kami adalah memasak Saya merasa mereka mempunyai entrepreneurship yang tinggi Jadi dari itu suatu model untuk melakukan suatu bisnis satu-satunya perusahaan I have to congratulate you Packaging is great Presentation is great Kita sebenernya gak berharap terlalu banyak sih Soalnya kayak ketemu aja Dan kita dapet apa sih mentoring Terus dapet input itu udah kayak more than enough sih buat kita Ibu-ibu ini sangat concern dengan kualitas makanan yang diberikan kepada anaknya Sehingga dia juga merasa secure ketika dia memberikan basoke di Greenfield Karena dia tahu dibuatnya seperti dibuat di dapur dia sendiri Tidak ada pengawet, pengenyal maupun pebutih Itu positioning yang cukup kuat ya saya rasa ya Untuk menyeruak di dalam pertarungan bakso yang sangat kompleks dan crowded banget di pasar ya Dengan mengambil sebuah positioning yang statementnya jelas bahwa ini ramah dengan anak-anak Artinya ibunya akan ikut makan Waktu dimakan sih ada ngangguk-ngangguk sih kelihatan Jadi ketika udah ngangguk-ngangguk Oke kayaknya saya bisa lebih tenang presentasinya Keunggulan dari produk saya dengan bumbu masak yang lain Yang pertama tanpa MSG Tanpa pewarna Tanpa bahan yang dapat menimbulkan alergi Jadi bumbu ini benar-benar bisa dikonsumsi anak-anak yang ibu hamil Dari saya hanya tepon aja I think rawonnya amazing Anak saya cinta rawon Jadi congratulations Yang paling aku ingat dari Pak Irwan Mursi Beliau sangat menikmati rawonnya Karena bahan rawonnya itu udah cukup dingin ya Karena kelamaan tapi katanya enak dan rasanya itu otentik Kenapa kita memilih Japanese food Karena memang besi kita di Japanese food Ada pun produk keunggulan kita Pertama rameng Kedua sushi Dan ketiga bento One of the best yang saya rasakan Beliau mempunyai passion yang sangat tinggi Dan pandai melihat apa yang bisa laku di market I think he has the potential Perbincangan kita terlalu singkat Tapi yang saya tahu Kita pasti ingin ketemu lagi Di babak berikutnya Kita pengen coachnya juga Apakah kita berkomunikasi lebih intens Dan kita lihat lah arahnya kemana Jadi kalau ditanya apakah ada potensi Ada potensinya Untuk pertama kalinya bertemu dengan panelis Yang merupakan pengusaha sukses Indonesia Membuat para kandidat melakukan hal-hal unik Yang menarik perhatian para panelis Dan ragam reaksi unik pun Berpunculan dari panelis Kepenalkan saya Rizky Dan saya Irsan Kami couple partner dari Pandeglang Banten Kalau dapat supply movement ya mesinnya Uuh pengen banget Produksi Bisa berapa-apa yang naik Oh iya Untuk nyampul kayu mister Dari Oh sorry No it's not right It's okay I want to do it Mister Mister kak Mister kak It's not right Ya well Saya juga bingung dipanggil mister Tapi ya Kok aneh lah tau juga mister Tapi ya That's part of maybe Karena Saya kadang-kadang ngomongnya agak Miring-miring ke Mister-misteran Mister Irwan Iya deh Pesan saya cuma satu Karena i think it's very good Kalau Mas Wahyuni jadi brand ambasadernya You know You have the look And i think you could be a good Front for the brand Saya jadi brand ambasadernya Wah gimana ya Bisa bisa nanti bisa diboleh nih Saya belum kepikiran kesitu sih Karena saya orangnya pemalu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Rapan Sembilan Sepuluh Nama saya Selamat Sutrisno Produknya Replika Miniatur Jati Kuno Dari Ngorobokan itu Night Travel Berangkat jam lima sore Gitu Nyampe sini jam Setengah enam Kalau gak salah Masih tutup gitu kan Terus saya ketok-ketok Buka Nah memang gak ada Belum tahu tempat istirahannya dimana Ngantuk ya Sejenak tidur di musholah gitu Ini kan kayak Erwin Aduh ya Allah Aku jantungan Bukan masalah picingnya Ngelihat ya Allah Ya Allah Renuh Barak itu ganteng amat Iwan Mursi Aduh ya Allah licin Makanya yang bikin nervous itu Kita berbicara dengan siapanya Kalau orang dagang mah pintar ngomong Tapi ketika dihadapi dengan siapa Ya Allah jantungku mau copot Itu orang ganteng banget Bu jadi ikutan zaman now supaya apa? Saya kan membuka cabang tuh ke Jakarta Yang satu promo Yang kedua kali aja ada yang mau kerjasama Sama saya buka PT di sini Amin ya Allah Gitu Oh panelist favoritku sebenernya Awalnya aku suka Iwan Mursi ya Karena kan beliau kan pengusaha yang memang udah Aduh udah dari tahun tertahun Tapi begitu dengan Renuh Barak Kayak opa-opa Korea Konten mataku beralih gini Allah gitu Beragam produk unik dan menarik dibawah Kandidat untuk dipresentasikan Yang tidak ketinggalan adalah produk-produk yang membawa unsur ke daerahan Indonesia Mulai dari makanan, minuman, hingga ke produk kreatif Saya Agni dari kota Salatiga Saya founder dari brand Markona Produk fashion yang menggunakan teknik digital printing yang bercerita tentang budaya Jawa secara modern Saya rasa coba collab ya Misalnya dengan kafe, coffee shop gitu Kayaknya keren ya kalau coffee shop punya story, kolaborasi dengan Markona gitu Ya itu tadi seneng banget, memang sebelumnya kan Markona belum pernah collab atau endorse atau apa Mungkin lewat juragan zaman now nanti bisa dipertemukan untuk bisa collab dengan siapa gitu Usaha kami bergerak dalam didang fashion Batiknya adalah batik tulis dan cap Tenunnya semua adalah tenun tangan Saat ini saya lebih senang Kalau bisa mensejahterakan pengrajin saya yang di daerah-daerah Karena saya bisa seperti ini adalah karena mereka Well, I think desain yang baik Diperlukan suatu showcase atau display yang baik juga Selain pada itu harus didukung dengan Dan OTB atau production planning yang baik Untuk produk sarang ekraf sendiri Dulu kita mulai dengan produksi barang yang kecil-kecil Seperti gantungan kunci, bros, dan boneka tangan Tapi seiring perjalanan waktu, kita coba berinovasi Jadi sebulan itu berapa produksinya? Yang customer maupun yang pameran 50-70 bisnis Semua mempunyai ciri khasnya masing-masing Punya keunggulannya masing-masing Dan punya tes masing-masing Jadi seru aja ketika bertemu dengan orang Yang sama-sama suka seni, sama-sama suka handmade Tapi dengan bidang yang berbeda Roti abon gulung khas Purwakarta ini Roti abon gulung khas Purwakarta ini Merupakan salah satu produk Unggulan juara jabat Dan di tahun 2021 Kita menjadi UMKM terbaik se Purwakarta Harga berapa sih ini? 45 ribu saat ini Bisa produksi berapa banyak? Sehari bisa sekitar 100 coach Karena kita masih home industry Pak Di rumah produksinya Antara deg-degan dan lega Karena materi yang sebelumnya sudah dihafalkan Ternyata agak-agak ngeblank gitu ya Setelah menghadapi para panelis gitu Sore hari ini kami menyajikan produk kami Yaitu Oseng Mercon Daging Sengkel Sapi Dimana Oseng Mercon ini merupakan makanan khas dari kota Yogyakarta I think produknya enak sekali Terima kasih I betul-betul enjoy Terima kasih Thank you so much Kita cuma menyiapkan yang terbaik aja sih Buat disajikan ke juri Dan memang kita yakin Bahwa produk kita itu Enak dan nikmat Dawat Kemayu merupakan produk minuman tradisional Bedanya Dawat Kemayu dengan Dawat lain Kita menggunakan non santan ya Jadi menggunakan fiber cream Atau creamer nabati And keinginannya adalah Mencari nitra Mencari panel Dalam arti kata Business panel Atau R&D R&D ya R&D Dan untuk Infrastruktur Central Kitchen Lumayan kaget juga Karena harusnya istri yang maju Cuman Alhamdulillah Karena saya emang yang Membangun brand bersama istri juga Jadi Ketika penyampaian Udah Lumayan lancar Yogyakit telur asin pedas Memiliki 5 varian rasa Pertama itu Kita punya original Itu telur asin pada umumnya Yang kedua Asin pedas Yang ketiga itu Asin pedas jeruk Dari ekstrak daun jeruk Yang keempat itu Pedas terasi Dan yang kelima Pedas rendang Hmm, deg-degan enggak sih ya Tapi saya cukup pede Dengan produk kita Ketika dia makan Mungkin jadi tersenyum mungkin ya Oh dia suka kayaknya gitu Malpi ini merupakan Olahan daging Yang kaya akan rempah Dan bumbu khas Palembang Malpi ini seperti rendang Namun memiliki cita rasa Autentik Yang lebih dominan Panis Dan gurih It's a good thing Sometimes kita mikir Bahwa Wah saya bawa lokal Tapi at the end Business is business It is about How big the market Ya berapa banyak yang kita bisa surfing Dan berapa cuan yang akhirnya kita bisa buat gitu Jadi Ya itu harus jadi basicnya kita berpikir gitu ya Jamu Indonesia itu sebenarnya punya potensi yang luar biasa untuk di reintroduce kembali Dikenalkan kembali ke generasi milenial Karena jamu itu adalah warisan budaya Nusantara yang harus dilestarikan Menarik banget ya maksudnya dari perspektifnya panelis itu Pertanyaannya memang sebenarnya dibutuhkan gitu ya Kayak what do you need gitu Saya senang melihat ekspresi mereka waktu saya bilang melestarikan budaya Nusantara seperti itu Dari ekspresi sih sebenarnya Waktu berlalu begitu cepat Tersisa beberapa kandidat yang akan memperkenalkan produknya di hadapan para panelis Meski telah melakukan penilaian terhadap puluhan produk Namun semangat para panelis tidak pernah surut Demi mendapatkan 36 peserta terbaik Salut sih sama semua panelis Seharian harus nilai kita secara detail Tapi mereka tuh mukanya masih ramah banget Masih punya keinginan tahuan yang tinggi Jadi salut banget sih Ini time press itu adalah produsen susu nabati atau plain based milk Dari ragam olahan superfood Basenya itu dari kedelai dan almond Ini dijualnya ke mom Rata-rata memang ibu-ibu muda di usia 25 sampai 45 tahun Karena memang buat ibu menyusui Alhamdulillah gak ada kedekannya Karena udah abis saja ada kedekannya Jadi udah nothing tulus aja nih Berapa omsetnya? Untuk omsetnya itu yang satunya itu 750an Yang satunya sekitar 1.500.000 sampai 2.000.000 750 itu per hari ya? Iya Ada keuntungan berapa persen? Keuntungan itu sekitar 45% Kalau melihat peserta sebelumnya saya bener-bener insecure Kayak paling muda sendiri Tapi terlebih tadi mendengar dari panelis-panelis itu membuat saya lebih semangat lagi Yakin kalau saya bisa bagus Icon dari Masini sendiri adalah sambal kupang Kupang itu dia semacam kayak kerang kecil itu Saya ambilnya dari kota Surabaya Kebetulan nenek saya adalah orang Surabaya Ini harga berapa satu botol ini? Satu botol? Biar gini 35.000 egg user pak Itu terlalu murah Dan saya rasa makan margin terlalu banyak ya Kalau menjual di harga segitu Tapi it looks very good Dan premium Patut masuk di modern trade Dan kalau udah masuk modern trade Barang lokal, fresh, enak Good presentation I think Beda 5.000-7.000 gak akan sakit menurut saya Ke-45 kandidat sudah selesai Memperkenalkan produknya di hadapan para panelis Saatnya penentuan siapakah 36 peserta yang berhasil masuk ke babak kompetisi juragan jaman now? Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya, dedikasinya, kerja kerasnya yang udah dibagikan ke kita Kita semua apresiasi apa yang udah dilakukan dan kita semua enjoy the process Di tangan teman-teman semua udah ada result Tolong dibuka dalam hitungan ketiga Satu Dua Tiga Silahkan 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 Inilah ke-36 calon Juragan yang akan berkompetisi di Juragan Jaman Now Season 2. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!